Video F1 pertama gue, akhirnya kesampean juga gue bikin video game F1 Kalo dibilang video game, video gaming, gue lebih suka nyebutnya ini kali ya Gaming Podcast, anjir gaming podcast Karena gue bakal banyak ngomong nanti Banyak ngomong Gue tuh sebenernya main game F1 tuh udah dari gue TK apa ya, TK apa SD ya, SD kayaknya sih Jaman F1 2000 gue inget F1 kalo gak salah Gue main F1 itu ya SD kayaknya deh Udah lama banget sebenernya, jadi kalo dibilang ngikutin F1 mah gue udah lama banget ikutin F1 Cuma main gamenya ya normal lah Dan gue tuh baru main lagi setelah Oh sorry Gue itu suka F1 lagi setelah nonton Netflix Aduh gue lupa judul apa Drive to Survive Nah kalo lo belum nonton, coba nonton deh Itu wah buat lo para pecinta F1 atau Ya sekedar Apa ya Penyuka Balapan gitu Wajib sih, wajib banget nonton itu Sumpah keren banget Nah gara-gara gue nonton Drive to Survive Gue jadi ngikutin F1 lagi Sebenernya gue ngikutin F1 itu dari Terakhir ya Terakhir 2016 Jaman Rio Haryanto Kayaknya semua Masyarakat Indonesia pada saat itu mendadak jadi fans F1 kayaknya Nah disitu kayaknya semua orang ya suka F1 lah gitu kan Nah kalo main gamenya itu Gue sendiri Baru mulai main lagi itu F1 2019 Semenjak Gue lupa Gue tuh main F1 Kayaknya ini deh Baru Ini mah baru banget 6 bulan kayaknya deh Jadi waktu itu sempet di Steam lagi diskon gitu kan F1 2019 Terus gue coba Beli deh gitu Gue kangen juga kan Game racing Karena selama ini mainnya game GTA Terus Fall Guys PUBG Apalagi yang gue mainin deh Banyak sih Yang gue mainin Cuma ya Gue tuh butuh Balapan gitu Karena gue sama temen-temen tuh suka Balapan juga Tapi di GTA Ya gitu ya Kan kayak Hmm gitu Meh Ini udah mulai belum ya Kita coba sambil Main One shot qualifying sih Terus Gue coba main Ternyata anjir Seru juga ya gitu Karena gue udah lama banget gak main F1 gitu Dulu gue pernah main F1 terakhir SMA deh kalo gak salah Pertama kali SD terakhir SMA Jadi waktu itu F1 2012 Kalo gak salah itu kayak F1 terbaik ya Kayak 2012 apa 2013 Gue lupa Gue kayak masih punya CD-nya kasetnya Gue main tapi udah lama Jadi kayak yaudah main Gak seru dong Maksudnya gak seru tuh Gue tuh butuh yang ada lawannya gitu loh Yang ada Apa ya Ada player lain lah gitu Kalo split screen kan ya Atas bawah doang kan gitu Akhirnya gue Main yang 2019 Eh multiplayernya enak banget nih gitu Gue butuh emang yang online gitu Kan sekarang udah pada online semua gitu Main-main-main Muncul lah Gak lama kemudian F1 2020 gitu Jadi ketika 2020 di announce 2019 tuh discount Kalo gak salah kayak gitu deh Akhirnya gue Ingat dulu tuh Anjir gue beli gak ya 2020 kan Waktu itu masih 2,5 kalo gak salah Ada pre-order Gue beli yang Michael Schumacher Sama yang 70 edition kalo gak salah Iya Gue beli Ya Yang gak ada ininya sih Gak ada bedanya Cuma yang Kenapa gue pengen beli Satu karena ada split screen sih Karena Kayaknya game F1 sebelumnya Gak ada split screen kan Split screen tuh yang Atas bawah kalo Kalian gak tau gitu Multiplayer Jadi kayak main Jaman dulu PS2 Ada split screen ya Biar bisa main sama temen gitu kan Karena kalo lagi ada temen gue main Gue bisa main berdua gitu Gak harus online Sekarang kan gak apa-apa online ya Gue kangen kayak game Apa ya Duel gitu lah Duel langsung Kita mulai nih Kita balapan sambil ngobrol Shut the fuck up Terus Aduh gue ada setup ya Oh gue masih ada setup Kata lunya Alhamdulillah Kita lanjut setelah Ini ya Start Karena Gue gak tau kenapa Gue harus fokus di start Ini kayaknya Oh ya multiplayer card semua nih Semua ini Gak ada yang Tim F1 Hmm Telat 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 Nice 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 Dari belakang gue tuh Ayo mainnya rapi Yuk Eh sorry Sorry banget Sorry itu tuh Buat temen-temen ALLAHWAKBAR ALLAHWAKBAR DUPAPAAN Itu apaan depan mata gue Lanjut lagi ke cerita Akhirnya gw main kan F1 2020 Anji seru banget nih Cuma ada yang gw Satu banget kekurangan Maksudnya kayak Kok ya setiap gw main online Isinya orang luar negeri semua nih Gitu gw jarang banget ketemu orang Indonesia Akhir di saat itu Gue cari dong F1 2020 Indonesia Ketemulah channel ini Mike Denaldi Gue ajakin deh Si Bro Mike Bro main yuk Mabar yuk gitu, Bang mabar yuk Gue inget banget komen pertama gue Terus gak lama kemudian Ayu mabar gitu kan, gue disuruh join Discord dia kan, kalo gak salah Gue gak atsteam Bro Mike dulu deh Seinget gue ya, gue lupa banget Terus akhirnya kita main Dan ketika gue join Discord ya Kaget dong, ternyata tuh pecinta F1 banyak banget gitu Dan wah anjir Selama ini kayak Gue tuh ketinggalan Dan nyari-nyari kayak, ya suka F1 Mana ya gitu, karena gue Suka F1 jujur Bukan baru, udah lama, gue tuh pecinta lama F1, cinta lama banget gitu Cuma karena Drive to survive dan Game ini, F1 2019 awalnya Jadi Gue pengen ngikutin F1 lagi nih gitu Gue sempet update Kayak Sebelum, 2016 gue ngikutin Karena Rio Haryanto gitu Terakhir yang gue bener-bener Ikutin banget adalah Ketika Brown GP menang gitu Itu tahun 2009 2009, sorry 2019 lagi Gue inget banget 2009 tuh kayak Sama tahun SMP Gue anjir ada tim yang gak Apa yang gak terkenal Setelah yang baru gitu Tiba-tiba langsung Juara dunia kayak Anjir ini nih yang kita butuhin nih Selama ini di F1 Bukan Ferrari mulu Eh tapi jangan salah Gue Ferrari banget Gue Tim Michael Schumacher Dari dulu Walaupun sebenernya agak bosen ya Dia menang mulu Eh sorry banget nih sebelumnya Gue main ini Masih pake racing line Jadi ya Maaf ya Gue masih pemula banget gitu Gak kayak temen-temen EFL Yang udah pada pake Steering wheel Jago-jago banget kan Ya mungkin Nextnya gue bisa Coba kali ya Pake steering wheel Nah terus lanjut Main mabar Sama Discord Dari temen-temen Dari Discordnya Brumike Ternyata banyak kan Ada Siapa? Banyak lah gitu Gue gak bisa nyebutin satu-satu Banyak Iya-iya Bawel Lagi balapan Terus Ini kok posisi berapa sih? Dua Sampe gak sadar gue Kayak kosong nih Terus Kita mabar Mabar-mabar-mabar Keseringan mabar Tiba-tiba muncul lah EFL ini Indo Formula League Dan gue anjir seneng banget sih Jujur Kayak Gue tuh gak pernah Tau Ada kompetisi kayak gini gitu Simulasi racing Tahunya cuma di luar doang kan F1 e-sport juga Gak mungkin dong gitu Karena kompetisi balap itu F1 Gak se Menjamur Kompetisi Mobile Legends Dan PUBG Di Indonesia gitu Kayak Semua orang bisa bikin Sampai kantor gue pun dulu Pernah bikin Kompetisi PUBG gitu kan Walaupun kayak kecil-kecilan Cuma maksudnya segampang Gitu Kalau F1 ini Ini kayaknya official pertama Gue gak ngerti In the Formula League Wah seneng banget sih Jujur kayak Wah gila kan Ketika gue lagi seneng-seneng Ngemain F1 Lagi suka F1 Muncul lah kompetisi ini Makin kayak Anjeng Gitu kan Gue jujur thanks banget sih Sama Bro Mike Denaldi Gitu kayak Pertama dia ngajak mabar Terus Terus Join Discord-nya Discord terbanyak Jadi kayak gue lebih Kenal temen-temen yang Suka F1 juga Lebih banyak Kenalan gue Gitu kan link-nya Lebih tau juga update Karena gue udah Jujur ketinggalan banget Sama F1 kan Kalau gak Karena nonton Drive to Survive Season 1 Itu gue Glueless banget Gue Dan bener kayak Who the fuck Is Lendo Norris Kayak George Russell Gitu Karena terakhir gue Ngikutin cuma Ryu Haryanto Gitu Cuma kayak Yang lain-lainnya Gue sih tau Gitu Karena mereka Waktu jaman Ryu Haryanto Juga udah ada Gitu Akhirnya main mabar Ya gue coba ikut lah Gitu Final lap aja Anjay Cerita gue belum kelar Dan main Gue sih optimis Tier 2 Cuma Ya gak tau Gue juga baru main Ini kan baru banget ya Kalau lo bisa liat Gue sekarang masih pake Racing Line Gue gak bisa Tanpa Racing Line Jadi gue FYI aja Gue tuh main pake Assisnya itu Apa namanya Assis breaknya itu Gue low Terus Apa lagi ya Yang gue ingetnya Tractionnya gue off Gitu Karena setelah gue coba pake semua Dengan traction Gue pikir malah Eh dengan full traction Malah jadi lebih lambat Akhirnya gue matiin Tractionnya Terus Wait 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 Bisa lah ya Gue dapet posisi 2 ini Dari posisi terakhir guys Gue udah coba Masuk ke tier 2 Ternyata Anjir Pertama kan Wah seneng nih masuk ke tier 2 Tapi gak lama Anjir yang Yang daftar Makin lama Makin banyak gitu Kayak anjing nambah Turun lagi Turun lagi Turun lagi Gitu Ujung-ujung Masuk tier 3 Itu kalau lo liat Di standing terakhir Tier 3 Eh Semua tier itu Gue itu ada di urutan 2 Kalau gak salah di tier 3 Jadi Beda 2 orang lagi ya Gue bisa masuk tier 2 Gitu Tapi ya Namanya pemula kan Terus coba dulu Gue masuk tier 3 lah gitu Terus ada Brow Mike juga Jadi kayak Ikutan juga gitu kan Sama Jadi Temen-temen yang di Discord Sering main itu Raffer of the day gue Temen-temen yang Biasa main di Discord itu kepecah Ada di tier 1 2 3 Jadi Semuanya rata deh Kita main Ya Wah kecowaburik Ada kecowaburik Kecowaburik ini Tadi menang Kalau gak salah Menang di Apa namanya Tier 1 Di Dutch GP Congrats ya Kecowaburik Dia join Mungkin liat dari steam gue kali ya Gue gak ngerti Terus Apa lagi ya Kok gue lupa tadi Sampai mana Main ya Yaudah gitu Gue masih tahap Pembelajaran juga Dan gue masih pake stick gitu Main Gue pengen banget Coba pake steering wheel Cuma Lebih kemikir Worth it gak ya Seworth it Dan Seniat itu kah gue Pake steering wheel Lo mau fokus ke situ Karena gue sama game Itu gak terlalu Ampe yang Akut banget Akut tuh maksudnya Yang Apa ya Lo harus beli ini Beli itu Gitu Misalnya main Mobile Legends Gue jujur gue gak main Mobile Legends Gue gak main game MOBA Misalnya main PUBG yang kayak pake pencetan gitu Penting gak ya Gitu Gitu juga F1 yang kayak menurut gue next level banget Lo harus beli simulation kayak gitu deh Sim racingnya Kursinya pun gitu Jadi Menurut gue tuh Apa ya Effort banget gitu Makanya gue salut sama temen-temen yang Meluangkan Duit dan waktu Dan tenaganya untuk Punya kayak gitu Dan Gue tuh pengen Pengen banget gitu Pengen banget punya Kayak gitu kan Karena Yang gue rasain di stick adalah Gue kadang suka disconnect Gue gak tau ini masalah di bluetooth gue kah Atau masalah di stick gue Jadi kayak Kemarin ada Gue iseng main Sama temen-temen EFL Ketika di In-game gitu Tikungan terakhir di Dutch GP Zanford Gak tau pake Zanford Apa Zanford Gue tiba-tiba Oleng gitu loh Oleng sendiri Padahal gue gak mencet apa-apa Lurusnya tiba-tiba kayak Belok sendiri Nah itu gue gak ngerti Kayak nyangkut gitu loh Gue gak ngerti Tiba-tiba di disconnect Apa gimana Jadi ketika lo belok Terus kan lo kan Kalo di analog tuh Suka nahan gini kan Nahan Tiba-tiba di belok kiri sendiri Nah gue gak ngerti itu Sampai sekarang masalahnya Dimana Jadi Ya Mungkin kalo Nanti setelah season 1 Kelar kali ya Atau mungkin bulan depan I don't know Mungkin gue akan Coba Beli Steering wheel Ini kalo bisa diliat Gue ada baharin Alza Jadi thank you banget Gue jadi tiap Ini selalu pake Settingannya Alza Seketahuan deh gue Jadi Alza tuh Pemain terbaik Pemain terbaik Driver terbaik lah Ada dove Ya kalo kalian Suka main Di Game F1 Di EFL tuh ada Beberapa nama-nama yang Wah Itunya Istilahnya fastest lap Mululah gitu Ya gue coba Pake setupan mereka Dan Kayaknya gak ngaruh sama sekali Buat gue Makanya gue gak tau Kenapa mereka bisa kenceng-kenceng Gue pengen coba Main ke rumahnya Alza Alza lo pake apaan sih Cheat engine atau gimana Kenceng banget sih Waktunya gitu Padahal gue udah ngikutin Setupan dia gitu Gue traction controlnya Off gitu Jadi Ya yaudah lah Gue juga have fun juga sih Masih Menjadi mystery Terus ya Gue enjoy banget nih Ada EFL Walaupun Sebenernya Cara main gue Sorry banget nih Buat yang kayak Korban-korban gue Cara gue nge-dive bomb Itu masih kayak Gimana ya Gue gak ngerti Karena kan biasa Gue main Game balap Di luar F1 gitu Contact dikit tuh Ya boleh lah Cuma kalo di F1 tuh Ya contact dikit Lo bisa kena penalty Lo bisa ngerusak Front wing lo Gitu Ban lo bisa patah Jadi lebih sensitif Daripada game-game rally Atau game-game Forza Horizon lah Green Turismo Yang pake mobilnya tuh Kayak ketutup gitu loh Full body Sedangkan kalo F1 tuh Lebih ringkih Kalo gue bilang Gitu Gue dapet Ini berapa nih Dan kalo pake stick tuh Gerakannya patah gitu loh Mungkin lo beberapa yang pake stick Kayak anjir Fuck 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 gitu Sensitifnya udah gue atur Cuma tetep aja Gak Gak bakal semulus Lo pake Steer yang bisa Beberapa derajat doang Anjir Kenceng banget yang depan Kecua burik nih Pas sini Kecua burik nih Liatin nih Kecua burik nomor 1 nih 6 dong gue Please please Kecua burikan Anjing emang curang Gue ngapain ikut masuk sini sih Dia abis kelar balapan Langsung main lagi Kayak anjir Gue kalo abis kelar balapan Tidur dulu Migren Pala gue Pusing gitu loh Kemarin tuh 36 lap Buat gue juga udah capek Karena Kursi gue begini Dan Anjir Pegel banget Gitu kan Ini gue Gak yakin sih Bisa Nyusul Kecua burik Jadi kita have fun aja main Sambil ngobrol ya Cuma 5 lap doang Jadi seru-seruan aja Oke Kita start dulu Biasa Abis itu baru ngobrol lagi Gue gak biasa Semernanya main Sambil ngobrol gini Jadi Apalagi ini menurut gue Game balap tuh Harus pake Fokus dan konsentrasi Banget gitu kan Terus lo pake Ngobrol Yailah Gide banget Gide Gas banget ini gue Kecua burik mana Gue gak tau kenapa Cara dive bomb gue itu bisa Gue udah main seaman mungkin Nah Siapa itu yang nabrak Cuma tetep aja kena gitu Mungkin Gue gak tau ya Dari guenya mungkin Feelingnya belum dapet kah Tuh 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 Wah Gue udah Udah nge-rem Cuma Gue gak tau kenapa Kayak merosot gitu loh Mungkin temen-temen Ada yang ngerti Kenapa Atau gue mungkin Belum ngatur ini nih Front break Front break gue terlalu Biasa terlalu dikit Gitu Gue jujur masih Meraba-raba banget Game ini Gitu Karena kalo lo main multiplayer It's okay Cuma kalo Aw loh Wakbar Apa tuh Rame banget Main multiplayer tuh It's okay Kayak Rank Unrank Gitu ya Cuma kalo di EFL itu Strict Si gitu Lo Dive bomb Lo Contact Kalo merugikan driver lain Ya Penalty Gitu Gue udah berapa kali Kayak Dua race deh Dua race Gue gak dapet Penalty Dari game Cuma gue dapet penalty Dari stewardnya EFL Dia kayak Anjeng Gitu Gue lagi ngumpulin Poin Akhirnya Dua race Gue sebenernya bisa dapet Dua dikit poin Tapi Cuma sekarang Dapetnya 4 poin Gitu Mungkin Anjir Oblok Bengong Gue Fuck you Gak usah lah Gak usah Bajingan Banget Ditabrak Gue Wah Goblok Banget Wah Gila sih Itu Merah Gue Langsung Belok Beloknya Gak bisa Ini Allah Wakbar Kita masuk Masuk Box Anjir Itu Belakang Goblok Baat deh Gini lah Kalau main Di Unrank Mencelakakan Orang Ini kayaknya Frontbrake Gue harus Dinaikin Iya gak sih Gue Allah 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 Ini udah Kalah Kalah Banget Nah 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 Setiur gue tuh Gak mau Kadang tuh gak mau Di ini loh guys Apa ya Suka gak mau Kanan kiri Gitu Nah Nah di EFL ini Lanjut Ya gue udah dapet Dua penalti sih Dan Ya mungkin Coba latihan lagi Kali ya Gitu Dan Buat gue sih Gak masalah sih Sebenernya Karena gue juga Istilahnya gue Have fun aja Disini sih Punya Temen-temen yang Apa ya Suka Hobi yang sama Gitu loh Game balapan Karena kalau gue main game balapan Sama temen gue di GTA Gitu Kayak Apa ya Mereka Yang gak Gak passion Dan Mohon maaf ya Gitu kan Karena gak Gak ada tantangannya Gitu loh Main balapannya Disini tuh kayak Anjir Gitu Makanya gue seneng banget Pas tau ketemu di Youtube Bromike Dan ada discordnya Banyak orang Indonesia Gitu Sampai akhirnya Mungkin karena keseringan main Seringan mabar Kita jadi Bikin EFL Juga Jadi thank you banget Tuh Bromike kita Pit dulu kali ya Asya anjing Itu Hayalah Masuk Masuk coy Let's go Ah pit assistnya Nyalain ya Alah gue posisi terakhir Sisanya DNF Semua tuh DNF Gimana coy Ini gara-gara si anjing Tadi siapa Si suni ya Main nabrak gitu aja Gila Sakit orang Emang gitu Kalau main Multiplayer Uset Kalau main multiplayer Ya gitulah Makanya yang demennya gue Di EFL Adalah Mainnya rapi-rapi Ya walaupun tier 3 nya Ada yang kadang rapi Kadang enggak Oke Wah kita udah ketinggalan banget Terus gue juga Ngikutin F1 Itu sebenernya gue udah lama Udah lama banget Gue bilang gue ikutin F1 Tuh gue tau F1 itu dari Amarhum bokap gue Jadi Udah suka tuh Dari TK malah kayaknya Gue inget banget Gue banyak banget Dulu baju Michael Schumacher Dulu Gue TK tuh Gue umur berapa Eh tahun berapa ya 2000 kayaknya deh Dari TK gue udah suka F1 Awalnya tuh Bukap gue suka ngajakin Nobar Nobar Gitu kan Nobar F1 Abis itu Oh Oh Lah Phoenix Dian F Kocak Lah ini masih lab Tiga ya Gue kira udah Last lab Ayo anjing Terus Suka diajak Nonton Nobar Gitu dan Gue tuh banyak banget Mainan F1 Gitu dulu Remote control Terus sekarang masih ada sih Kayak Masih ada satu Kayak gue figure Michael Schumacher Gitu bonekanya Cuma kondisinya Udah gak 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 Bagus gitu Karena Dulu se Gue gak tau Sekarang bakal Se Berharga Gitu Michael Schumacher Dia lagi Koma juga Jadi kayak Aduh anjir Gue pengen banget tau Kondisi dia sekarang Kayak gimana Gue suka F1 itu Dari bokap gue Terus Suka Nobar Segala macem Sebenernya balapan Banyak di Di Indonesia Dulu kan sering ditayangin Kayak MotoGP Sekarang masih sih F1 Rally Segala macem MotoGP Masih ya Kalau F1 Gue gak tau deh Masih gak ya di TV Sini Terakhir di Mana Gue lupa TV Indonesia Di GTV Global TV Apa Kompas dulu Gue lupa Nah Aduh 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 Itu udah Jauh banget nih Gak ada yang dibalap lagi Bedanya 10 detik Nah Lu kan nonton Banyak Gue gak tau kenapa Orang-orang ketika orang Indonesia Lebih suka MotoGP Dibanding F1 Gue lebih suka F1 Sebenernya sih Gak tau kenapa MotoGP Seru gitu Cuma Menurut gue bahaya banget Kalo lo jatuh Atau Melintir aja Spin dikit Itu kayak nyawa Bakal hilang tuh Kemungkinannya 90% Dibanding F1 F1 kan kalo lo liat Ketutup gitu kan Ya walaupun ada Kayak Beberapa pembalap yang Meninggal di F1 gitu Cuma maksud gue Safety-nya dia tuh Lebih bagus gitu Dibanding MotoGP Malah sekarang udah ada Halo nih Halo apa Halo lah Bacanya itu Lebih Apa ya Safety-nya lebih ini banget deh Ketimbang MotoGP yang Wah anjir gue gak bisa Ngeliat si Moncelli Helmnya kembali Buka gitu Wah Marah banget sih Nah ketika gue nonton 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 Gitu gue jadi suka Banget F1 Tiap minggu gue nonton Sama bokap gue Nonton bareng Gitu Pernah gue Kalo gak salah nonton Kayak di tempat lain Gitu Nobar Kayak wah anjir Gitu sensasi Lo inget banget sih Dulu kayak Lo Nobar F1 Berasa nonton Apa Nobar bola Gitu kan Sekarang kayak udah Ya ampun Kayak gak ada ya Nobar F1 ya Lo Nobar F1 Di Hard Rock Atau di Planet Hollywood Gue inget banget Tempat-tempat kayak gitu Dengan sponsor rokoknya Sekarang udah gak boleh Sponsor rokok Di F1 Nah Mau coba burik menang Iya Congrets Bentar Gue lagi fokus Belokan tadi Nah ketika udah Keseringan main Bokap gue ngajakin gue main gokart Gitu Di kelas 2 SD Eh keseringan main Keseringan nonton Goblok Keseringan nonton Bokap gue ngajakin main gokart Di kelas Gue SD Inget banget gue Kalau lo tau Atau lo pernah main Di speedy karting Pancoran Nah gue pertama kali main gokart Disitu dan Wah itu Kayak pertama kali gue Anjir gue pengen jadi pembalap Nih gitu Makanya kalau ditanya Cita-cita kedua gue apa Selalu gue jawabnya Pembalap Tapi kayak gak mungkin banget Gue main kayak Sebulan bisa berapa kali Gue main gokart di Speedy karting gitu Dan sekali Loh kok gue bisa juara 3 Anjir Dan Awal main itu kayak Cuma sekali Gitu kan Maksudnya Sekali datang cuma sekali Gue inget satu Satu kali main tuh 6 menit gitu Heboh banget ya baju gue Sekali main itu 6 menit gitu Tapi lama-lama Udah berapa bulan kemudian Gue main Gue coba Dua kali Tiga kali Gue kalau main sama bokap gue Dan Ada beberapa tuh Yang ini Apa ya Orang lain gitu loh Istilahnya yang Emang pengunjung disana Dan rata-rata bukan sombong ya Kalau gue main Gak ada yang sumuran gue Gitu loh tuh Kelas 2 tuh Malah Di atas gue rata-rata Mas-mas Malah gue sering banget Main sama montirnya Tau gak Teknisinya kali ya Engineernya gitu lah Istilahnya Yang mas-mas yang Untak-antik mobilnya Karena gak ada lawan Karena sepi juga kan Mas ayo main gitu Biar ada lawan gitu Pas-nya ada gitu lah Istilahnya Gue masih kayak Nyali gue tuh masih Wah berani banget gitu Terus Terus sampai mana tadi ya Anjir Gue yang bingung sendiri Terus main go-kart Sama Montir dan lain-lain Dan Itu gue main lama banget sih Berapa tahun ya Dari kelas 2 Bisa sampai kelas 5 Kayaknya deh Tapi puncaknya adalah Waktu gue kelas 4 Jadi waktu gue kelas 4 Gue inget banget Ketika gue lagi main Di speedy karting Gue main go-kart Gak ada di speedy karting doang ya Ada di redline Pondok Indah Waktu itu pernah ada Di taman buah Mekarsari Itu dekat rumah gue Terus Pernamaian juga Yang di ITC Patnawati Yang di atas tuh Bahaya banget Anjir Kalau mentah Meninggal udah Ke bawah Terus sekarang Kayaknya ada speedy karting juga Cuma di ini deh Plaza Semanggi Gue inget Cuma gue belum coba Yang disitu Terus Suatu saat Ketika Gue main go-kart Sama bokap gue Saat itu bokap gue Gak ikut main gitu Duduk aja Sama nyokap gue Gitu Adalah seseorang ini Dateng ke bokap gue Gitu Dengan nanya Pak anaknya sering main gitu Itu anaknya Oh gak sorry Itu anaknya Iya Sering main ya Ya kadang-kadang doang Kayak bokap gue ngomong Gitu sih Anaknya Ada bakat tuh pak Gitu kayak Ini gue ceritain Nama bokap gue ya Anaknya ada bakat tuh pak Gitu Kayak Wah anjir Gitu Apakah mungkin Gitu kan Gitu Dan Tawarin lah Gue untuk masuk Tim go-kartnya Dan saat itu Yang dateng ke bokap gue Adalah Alex Asma Subrata Gitu Lio tuh Yang mungkin Yang belum Tau Kayak legend deh Bukan kayaknya legend Legend go-kart Di Indonesia Gitu Malah gue Baru-baru ini Liat beritanya Dia udah umur Udah umur berapa ya Lupa lah Itu Dia coba Nge-go-kart lagi Coba Anjir Kalah gak tuh Anak-anak muda Yang udah Mager-mager Di umur segini Dia Gitu Coba di Googling Alex Asma Subrata Dia ngasih kartu namanya Ke bokap gue Ini Berapa lab Halo Kayaknya gue main 25 lab 25% Kalau kelamaan Nanti gue potong Gue tabrak Terus Dateng lah Si Alex Asma Subrata Ini beliau Alex Ke bokap gue Jadi setelah gue main go-kart Di mobil gue diceritain Sama almar Bokap gue Kayak Ayu pah Ayu langsung Dikasih kartu nama Dan Kalau gak salah Bengkelnya disetul deh Disuruh nyamper ke bengkelnya Weekend ini Jadi waktu itu Gue main go-kart itu Kayak hari Rabu atau Kamis Sabtu atau Minggunya Gue langsung ke sentul Kalau gak salah Ada bengkelnya Apaan sih Dan sampai sana Ternyata dijelasin 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 Kalau Lagi butuh Membalap baru Karena Anaknya itu Alexandra Alexandra Asma Subrata Sorry Atau adiknya Sorry banget Gue gak tau lupa Aleksandranya Atau adiknya Itu udah naik tingkat Dan Dibutuhkan Posisi baru Posisi baru Eee Nempatin posisinya Di tingkatnya Kalau gak salah Kadet deh Kalau gak salah Go-kart kadet Kualifikasi lagi Anjir Gak fokus nih Gue sebenernya nih Main sambil Balapan Main sambil balapan Gimana coba anjing kan Udah gak fokus Ngomong sambil balapan Wah ini ya Kayaknya gak ada Assistnya nih Guys Gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Awdeh kita Retire station aja deh Gue gak bisa Ini kayaknya Apa sih ini Breaking assistnya Gak ada Anti lock Break station control Anjing Pantes off Biasanya gue low Bangke Gue mau retire Bye Kita fokus Balapan aja nanti Ketika lanjut Ketika gue Udah sampe Sana Gue ngeliat dong Di go-kartnya ada namanya Gue lupa Ada nama Alex Asma Subrata Kalau gak salah nih Gue inget banget Go-kartnya warna oren Nah Di saat itu Kalau misalnya mau masuk Lo harus bayar 8 juta gitu Ah melintespin kan lo Lo harus bayar 8 juta Nah 8 juta guys Di saat itu tuh Buat keluarga gue Mungkin ya Atau buat gue juga Buat keluarga gue Ini kenapa sih Itu kayak nominal Yang lumayan Lumayan dalam artian Lo yakin mau invest Anak lo di go-kart Ini gitu 8 juta Itu kan kayak Pikir dulu Anaknya Masih kelas 4 SD Masih butuh Pengetahuan yang lebih Banyak Mau jadi pembalap Ya gue sih Pengen banget Kayak lo tuh Kelas 4 SD Men Ditawarin sama Alex Asma Subrata Jaman itu Gue gak tau Alex tuh siapa Alex Alexandra Asma Subrata Siapa Ketika gue gede Wah anjir Kalau gue ikut Fuck Cuma kan Lo tau sendiri ya Balapan itu Bukan olahraga yang Murah Coba lo liat Ada gak pembalap F1 yang Maha Anjir Yang Mohon maaf Miskin Rata-rata Kayak semua Nah itu Sebenernya lebih kendala Di finansial Cuma saat itu Keluarga gue Sebenernya bisa Cuma Nyokap gue Gak ngizinin Karena Lo ngerti lah Kayak sekolah Nomor 1 Sekolah number 1 Sekolah Gitu kan Cuma di saat itu Gue kayak Aduh sedih banget Ini kayak Kesempatan Di depan mata Lo tinggal Ya tau sih Duit orang tua Cuma kayak Udah serahin Jadi kayak Bayar Tanda tangan Saat itu juga Kontrak Minggu depannya Gue udah bisa Ikut latihan Malah bisa Fitting seat Gitu kan Enak Kakinya Buat ukuran Panjang Tinggi gue Kayak gitu Itu udah Ya Allah Udah di depan Mata banget Semuanya langsung Ilang Di saat itu Gue langsung Ngedown Kayak Aduh Kayaknya setelah Moment itu Gue jadi Udah jarang Main gokart Kayak Ya udahlah Main gokart Gak ada gunanya Cuma buat Evan-evan doang Gak usah sering-sering Dulu tuh Sesering itu Gue 2 tahun 13 lap lagi Tapi ini Gak ada breaking Bismillah Jelah ya Minggir Anjing Gak ada breaking Assistnya nih Allah Kita balapan Santai lah ya Susah banget guys main ga pake breaking assist buat gua apalagi gua mainnya bagestik kayak eleh 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 liat noh jadi gua main aman aja lah terus ya disaat itu gua kayak aduh mimpihan gua untuk menjadi pembalap tuh hilang lenyap begitu saja sebenernya kalo masih dikasih kesempatan gitu saat ini gua aduh pengen banget sih cuman umur kali ya kayak udah telat untuk menekuni kayak gua 25 tahun Max Verstappen 18 tahun juara eh juara lagi menang di Grand Prix apa tuh itu tuh gua lupa ya disaat itu gua ya yaudahlah mungkin yang terbaik ga ambil kesempatan itu mungkin nanti datang kesempatan lagi kata kalau meraham bokap sih nanti-nanti masih bisa tapi sampe sekarang ga bisa makanya ketika ada IFL ini aduh gatel hidung ga kenapa lagi balapan gatel ketika ada IFL kayak aduh seneng banget gua gak pernah ikut kompetisi kayak gini kan balap gitu kayak setidaknya mengobati rindu balap goblok goblok entot astag fulazim anjing yang kayak gini-gini nih anjing sabar-sabar-sabar dong sabar merah dong yaa tadi sampe mana sih setan terus yaudah mungkin bukan nasib gue untuk jadi pembalap gitu cuma kalo tanya pengen ya pengen gitu gua kangen banget sampe pas lagi PSBB ini gua pengen banget nih jadi gua coba cari-cari kan speedy karting masih ada gak sih gitu kayaknya yang dipancor eh ini bukan bukan pit stop goblok speedy karting masih ada gak sih ternyata speedy karting yang bagus sekarang ada di semanggi gitu yaa ini gua dengan gua main F1 bareng temen-temen IFL terus tiap hari latihan gitu kan itu lumayan mengobati rindu gua dulu gak kesampean jadi pembalap jadi yaa gitulah kisah gua awal suka F1 awal mula gua main game F1 sampe akhirnya bisa ditawarin masuk tim gokartnya Alex Asma Subrata mungkin gitu aja guys hehehe kayaknya lama banget nih gua gak mungkin nyelesain video ini sampe tunggu 13 lab jadi yah yaudah kita tutup video ini ini di ini gua masih jauh banget gua masih sisi terakhir ya gua gak 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 belum nyampe-nyampe safety car ini loh queue hehehe yaudah gitu aja yaa thank you guys buat semua yang udah nonton tetep suka sama F1 dan jangan lupa yang belum nonton Netflix Drive to Survive wah lo wajib banget sih nonton apalagi nanti ada season 3 kan wah itu marah thank you guys hehehe mana ini safety car nya anjir mana ini safety car nya anjir terima kasih terima kasih terima kasih